Intro Isu perubahan iklim dan lingkungan kerap menjadi pembicaraan di Indonesia karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perubahan iklim membuat dampak yang nyata pada lingkungan. Di Toraja, Sulawesi Selatan, seorang pendeta selama 10 tahun membagikan bibit gratis kepada warga untuk mendorong kepedulian untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Intro Itu saya urus mulai dari biji, kalau dia tanaman ortikultura, misalkan lombok, terung putih, terung ungu, dan sebagainya, sayur sayuran, kayu-kayuan itu ya saya cari sendiri biji-bijinya. Kemudian kalau tersedia ya saya katakan ini bibit ini ada, apa manfaatnya itu perlu saya jelaskan pula sehingga mereka semakin tertarik untuk menanam. Intro Sore itu, Rasali Senampe sibuk merapikan bibit tanaman di lahan perkebunan milik gereja. Di lahan seluas 4.000 meter persegi ini, dia menanam berbagai jenis pepohonan dan tanaman ortikultura, membuat pupuk organik hingga peternak lele dan ikan. Intro Rasali Senampe adalah pendeta gereja Toraja di wilayah rantai Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bibit yang berhasil dia semai, kerap dibagi-bagikan kepada masyarakat dan jemaah secara gratis. Aksi ini dilakukannya saat dia mulai menyadari lingkungan di sekitarnya berubah. Tanah kerap longsor dan terbawa saat hujan turun, karena kurangnya pepohonan dan tanaman yang mengingat tanah. Yang saya lakukan, melakukan pembinaan-pembinaan. Terkadang ada dari Kabupaten Tanah Toraja datang, saya bina di kebun, ada yang datang dari Toraja Utara, bahkan ada yang dari jauh, misalkan Seko, Kabupaten Lu, ya datang jauh-jauh, saya bina bagaimana mencintai lingkungan hidup, bagaimana membuat pupuk organik, bagaimana membuat pesticida organik, jadi pupuk organik itu ada dua, entah cair, entah padat ya. Saya tahu membuatnya. Aksi merawat lingkungan sudah dilakukan Raseli lebih dari 10 tahun. Setiap ke gereja, dia tidak hanya membawa alkitab, tapi juga pipi tanaman. Seperti pagi ini, dia memimpin ibadah di gereja Toraja, yang berada di kampung Sanggalamakale, Tanah Toraja. Seperti pagi ini, dia memimpin ibadah di gereja Toraja, yang berada di kampung Sanggalamakale, Tanah Toraja. Dalam potbahnya, Raseli mengingatkan jemahat untuk peduli lingkungan dan membeli cara alam. Usai potbah, acara bagi-bagi bibit pun dilakukan. Bibit dari para Raseli? Ya, betul. Pernah dan sering. Itu bibit apa saya, Pak? Ada beberapa jenis pohon. Ada pohon yang berkayu keras. Ada juga bibit-bibit yang kami tanam sebagai tanaman-tanaman horticultura untuk kebutuhan-kebutuhan dapur anggota jemaat. Bisa tumbuh dengan baik, ya Pak? Ya, kami sudah nikmati di sini dan kita lihat hasilnya sudah ada di sekitar gereja. Tak hanya diperbagikan secara gratis, bibit hasil persemayan juga terap di bawah Raseli untuk ditanam di lahan kerseng dan pandus. Tujuannya, agar tanah tidak longsor dan sumber air bisa tetap terjaga. Isu perubahan iklim dan lingkungan memang kerap menjadi pembicaraan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perubahan iklim membuat dampak yang nyata pada lingkungan. Mulai dari kenaikan permukaan air laut, penurunan permukaan tanah, hingga cuaca yang tidak stabil. Dari survei yang dirilis lembaga Purkus pada September 2021, diketahui jika orang Indonesia cukup peduli terhadap isu perubahan iklim. Tak hanya itu, agama dan keyakinan ternyata memegang peranan penting di dalamnya. Dari 2073 responden yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, sebanyak 74 responden sangat setuju. Dan 17% setuju jika alam dan lingkungan adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita bertanggung jawab untuk memelihara. Sementara itu, saat ditanyakan apakah melindungi alam adalah perintah agama yang harus dipatuhi orang percaya, sebanyak 63% responden menyatakan setuju dan setuju sebanyak 23%. Masih dari hasil survei lembaga Purkus disebutkan pula, sebanyak 35% responden setuju jika pemimpin agama menjadi pembawa pesan perubahan iklim yang dipercayai masyarakat. Posisi ini berada di urutan ketiga setelah peran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Rasali Senampe adalah salah satu pemimpin agama yang memegang peranan tersebut. Baginya, sebagai pendeta, tugasnya bukan hanya untuk berkotbah, tapi juga menyelamatkan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang amat luar biasa. Jadi kita tidak ingin dunia ini menjadi tandus, menjadi gersang, seperti di dalam kitab Mika, pasal 7 ayat 13. Bumi akan menjadi tandus karena perbuatan penduduknya masyarakatnya. Seperti itu, karena itu kita tidak ingin terjadi kegersangan, kita tidak ingin terjadi ketandusan sehingga kita harus merawatnya. Dan amat luar biasa itu menjadi panggilan iman kita. Tentunya masih dibutuhkan rasali-rasali lainnya, sehingga semakin banyak orang yang berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan, yang dimulai dari berbagai langkah kecil. Di Blipotan, KompasTV.